Hai Assalamualaikum jumpa lagi di channel YouTube Ratna Sariah Rahat dalam pembelajaran PLBJ untuk kelas 2 SD dan MP jangan lupa ya like share comment and subscribe nya terima kasih yuk kita mulai pembelajarannya kali ini kita akan membahas part 13 ciri-ciri lingkungan sehat tapi sebelum pembelajaran jangan lupa ya kalian berdoa terlebih dahulu tujuan pembelajaran ini 1. peserta didik mampu mengenal ciri-ciri lingkungan sehat 2. peserta didik mampu menceritakan ciri-ciri lingkungan sehat 3. peserta didik mampu menjelaskan cara memelihara lingkungan sehat lingkungan sehat dambaan semua orang lingkungan yang sehat dapat mencegah timbulnya penyakit lingkungan yang sehat membuat hidup nyaman bagaimanakah ciri-ciri lingkungan sehat bagaimana cara menciptakan lingkungan sehat gambar di bawah ini contoh cara memelihara lingkungan sehat kita akan mulai dengan bagian A yaitu mengenal lingkungan sehat Dayu Edo Siti dan Udin tinggal di perumahan yang pertama mereka semua bersahabat setelah pulang sekolah mereka bermain di luar rumah mereka ke taman mereka bermain di taman yang bersih dan indah ya tujuan contohnya di gambar sebelahnya ada lingkungan sehat yang bersih dan ada gambar Dayu dan teman-temannya sedang bermain di taman yang bersih pohon tumbuh subur di taman udara segar karena banyak pohon Dayu dan Siti membawa cendulang mereka membawa sampah ke tempat saluran nah di gambar 13.3 membawa sampah pada tempat di taman banyak tersedia tempat sampah semua tempat sampah tertutup dan Edo dan Udin bermain bola di taman bola meluncur ke saluran air saluran air yang ada di taman lancar bola jadi hanyut menjauh dari taman Edo dan Udin mengejar bola tersebut nah gambarnya di 13.4 Udin dan Edo sedang mengejar bolanya yang hanyut lingkungan sehat harus diciptakan apakah itu ciri-ciri lingkungan sehat atau mulai dari nomor 1 yaitu udaranya bersih udara bersih tidak berdebu dan tidak berbau menghirup udara bersih membuat badan menjadi segar untuk membuat udara bersih rumah harus memiliki syarat rumah sehat harus memiliki pintu jendela dan lubang angin atau ventilasi yang cukup hal ini dimaksudkan agar pertukaran udara dapat berjalan dengan lancar udara bersih dapat diperoleh dengan pertukaran udara nah di gambar titik 5 udara air yang bersih setiap hari kita menggunakan air air kita gunakan untuk minum dimasak mandi dan mencuci dengan demikian air sangat penting bagi air yang kita perlukan adalah air bersih air bersih nomor 3 tempat sampah dengan adanya tempat sampah sampah jadi tidak berserakan dengan demikian tidak menimbulkan bau yang tidak sedap nah di gambar 13.7 lingkungan sehat juga terlihat dari adanya tempat sampah 4 saluran air bersih dan lancar lingkungan sehat terdapat saluran air yang bersih dan lancar air dalam saluran dan air akan mengalir dengan lancar hal ini karena tidak sesumbat oleh sampah nomor 5 ada tumbuhan hijau lingkungan yang sehat terdapat berbagai tumbuhan hijau tumbuhan hijau terperlihara dan tertatar dengan adanya tumbuhan udara akan menjadi bersih selain itu keadaan rumah akan terlihat lebih tingkat nah di gambar 13.8 itu jantar lingkungan yang bersih dan tidak gersang ya jadi ada tanaman di pekarangan rumah ayo berlatih kumpulkan gambar lingkungan sehat kamu dapat mencari dari surat kabar majalah atau internet kemudian buatlah keliling dari gambar-gambar tersebut setiap gambar berilah komentar setelah selesai kumpulkan gambar pada buku ayo menggambar siapkan bahan dan alat untuk menggambar buatlah gambar dengan tema lingkungan sehat gambar dengan rapi ya warnai gambarmu agar indah hasilnya kumpulkan kepada diri kita akan ke bagian B menceritakan ciri-ciri lingkungan sehat pagi ini danu menyiram tanaman di depan ibu bangga sekali kepada danu apa manfaat dari tanaman danu agar lingkungan menjadi sehat dan segar begitulah percakapan mereka di gambar 13.9 menyiram tanaman agar tumbuhan-tumbuh danu dan ibu melakukan percakapan berikut ini percakapan danu dan ibu apa ciri-ciri lingkungan yang sehat banyak lah bu salah satunya saluran airnya tidak mamput kalau saluran airnya mamput bagaimana nanti akan banyak penyakit saluran air yang mamput adalah tempat penyakit baunya juga akan jadi tidak sedap dan jorok anak ibu pintar ciri lingkungan sehat lainnya banyak tempat sampah yang tertutup tempat sampah yang tertutup membuat kuman tidak bisa keluar kita tidak boleh membakar sampah tanpa yang dibakar akan menciptakan polusi udara polusi udara membuat kita sulit bernapas nah di gambar 13.10 tanam tanaman merupakan usaha untuk menjaga lingkungan ayo bercerita ceritakan di depan kelas mengenai lingkungan sehat ceritakan dengan percaya diri gunakan bahasa yang baik dalam bercerita sekarang kita ke bagian C yaitu cara menjaga lingkungan sehat kesehatan merupakan dambaan kesetiap orang banyak yang melakukan kegiatan untuk menjaga lingkungan menjaga lingkungan dapat dilakukan dengan berbagai cara yaitu nomor 1 nanam tanaman lingkungan sehat dapat dilakukan dengan menanam pohon menanam pohon banyak memiliki manfaat terlain A merindangkan lingkungan B membuat udara bersih dan sehat dan C mempercantik lingkungan 2. membersihkan saluran air saluran air harus dibersihkan agar air dapat mengalir air menggenang dapat menjadi sarang penyakit contohnya adalah malaria dan demam berdarah malaria dapat menyebar melalui gigitan nyamuk anoples nyamuk anoples bertelur pada air yang menggenang terutama genangan air kotor demam berdarah disebabkan oleh nyamuk aides aegypti nyamuk aides aegypti bertelur di tempat penampingan air yang bersih nah ini ada gambar nih di gambar 13.11 membersihkan saluran air agar tidak tersumbat nomor 3 membuang sampah pada tempatnya barang yang tidak diperlukan disebut sampah oleh karena itu sampah harus dibuang membuang sampah sembarangan dapat menimbulkan bau yang menyumbat dan menyumbat aliran air akibatnya sana dapat menjadi sarang bibit penyakit dan menjadi penyumbat banjir jika hujan untuk mengatasinya kita harus membuang sampah pada tempatnya di gambar 13.12 yaitu seseorang sedang membuang sampah pada tempatnya ayo berlatih tanam nomor 1 kita berlatih dulu ya tanamlah tumbuhan di pekarangan rumah atau sekolah pilihlah tanaman yang mudah ditanam rawatlah tanaman tersebut agar tumbuh subuh siram dan beri pupuk tanaman tersebut secara teratur nomor 2 buatlah tempat sampah dari barang bekas misalnya kardus kaleng atau kayu hiasi tempat sampahmu agak indah kumpulkan kepada gurumu untuk dinilai gunakan tempat sampahmu di rumah atau di sekolah nah kita akan membuat rangkuman lingkungan sehat harus diciptakan 2 ciri-ciri lingkungan sehat antara lain udaranya bersih A B air bersih C ada tempat sampah D saluran air bersih dan lancar 3 lingkungan sehat perlu dijaga lingkungan sehat dapat dilakukan dengan menanam pohon lingkungan sehat dapat dilakukan dengan membersihkan saluran air lingkungan sehat dapat dilakukan dengan membuang sampah pada tempatnya nah sekarang kita akan ke evaluasi berilah pada tanda X pada huruf A B atau C di depan jawaban yang paling tepat 4 1 udara bersih tidak A berasa B berdebu C berwarna yaitu jawabannya iya yang warna merah ya tentunya anak-anak ya berdebu nomor 2 saluran air yang tersumbat dapat mengakibatkan A banjir B penuh C tumpah iya banjir ya nomor 3 sampah dibuang ke selokan ke kemana nih A selokan B tempat sampah C sungai kemana iya ke tempat sampah nomor 4 setelah menghirup udara segar badan kita menjadi A pesu B negar C lemas iya jawabannya adalah B setelah menghirup udara segar badan kita menjadi segar sampah yang dibakar dapat menimbulkan A polusi udara B kebanjiran C polusi iya jawabannya adalah A polusi udara nah itu di sebelahnya ada jawabannya kepilihannya ya oke kita lanjut ke bagian isilah dengan jawabannya tepat nomor 1 sampah berserakan akan digapi jawabannya adalah iya lalat pintar nomor 2 taman akan tumbuh subur taman akan tumbuh subur jika diberi tanaman yaitu ya iya pupuk nomor 3 saluran air mengalir lancar dalam ciri lingkungan iya sehat nomor 4 sehat kerja bakti dapat dilakukan warga setiap sabtu atau hari minggu nomor 5 polusi udara membuat kita susah iya bernafas kita sekarang ke bagian jawablah dengan jawaban yang benar nomor 1 sebutkan 3 ciri-ciri lingkungan sehat jawabannya adalah ya udara bersih air bersih dan ada tempat sampah dan ada lagi yang lainnya ya ini hanya 3 apa akibat jika saluran tidak lancar nomor 2 jawabannya adalah menjadi tempat bibir sarang penyakit dan banjir ya nomor 3 ya mengapa tempat sampah harus terkutup jawabannya agar kuman penyakit tidak bisa ke luar nomor 4 mengapa warga melaksana kudabakti jawabannya agar tercipta lingkungan yang sehat nomor 5 bagaimana cara memelihara agar lingkungan sehat ya jawabannya menanam pohon membersihkan saluran air dan membuang sampah pada tempatnya demikianlah tutorial pembelajaran lingkungan dan budaya Jakarta atau PLBJ di jiri-jiri lingkungan sehat di bab 13 untuk kelas 2 SD atau MI terima kasih semoga bermanfaat sampai jumpa lagi pelajaran berikutnya bab 14 yaitu fasilitas umum posyandu jangan lupa ya like share komen dan subscribe di youtube channel Ratna Sariharahab wassalamualaikum dan salam sejahtera selamat menikmati selamat menikmati